Sejumlah anggota Ormas mendatangi sebuah rumah di Kecamatan Cibiurum Kota Sukabumi, pada Rabu, 21 Juni 2023. Kedatangan mereka mencari pelaku pembakaran pos pemuda Pancasila. Tak berselang lama, datang polisi membubarkan anggota Ormas yang dikabarkan akan menyerang rumah tersebut, karena diduga terlibat pembakaran pos. Kapol Sekci Cibiurum AKP Suwaji, mengatakan, peristiwa itu tidak berujung pada perusahaan karena keburu dibubarkan polisi. Untuk megantisipasi penyerangan kembali terjadi, pihaknya melalukan plotting anggotanya di beberapa titik. Terkait dengan dugaan pembakaran pos pemuda Pancasila dan peristiwa perusahaan Kaca Sekretariat, pihaknya sedang melakukan penyelidikan, Suwaji juga menghimbau kepada pengurus MPC dan PAC untuk menyelesaikan konflik internalnya dan menahan diri tidak bertindak anarkis. Tadi pagi ya di pos, apa namanya, PP ya, di wilayah Sidurum, benar, telah ada pembakaran sampai saat ini, yang diduga atau pelakunya masih dalam penyelidikan, terus, dari Alhamdulillah, apa namanya, masa atau apa namanya, PP tadi sudah kita bubarkan sehingga tidak ada sesuatu yang kita inginkan. Terus, saya menghimbau juga kepada apa namanya, dari ranting PP maupun dari cabang untuk meredam, apa namanya, jangan sampai bertuah anarkis, yang lainnya, karena sekarang ini masih dalam pendidikan dari pihak Kepuliswa. Pak, benar gak ini berlanjut dari awal adanya perusahaan Kaca dan di markas PP, PAC, Ciburum sendiri? Informasi dalam lapangan, sementara masih kita gali, apakah masih ada terkaitan dengan kejadian yang awal yang pemeriksaan Kaca itu, karena sampai hari ini masih dalam pemeriksaan, sudah beberapa hari ini dan hari ini, tadi juga kita akan membanggai kembali untuk apa namanya, pilihan titik terang pilihan tersebut, siapa yang melakukan dan yang berbuat.